Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pembesar pemerintah melarang warganya untuk mudik. Hal ini dilakukan untuk memutus semata rantai penyebaran COVID-19. Ada salah satu warga di Kedoya, Selatan, Jakarta, Barat yang harus rela, tidak mudik untuk melepas kerinduan, bertemu dengan keluarganya di Kampung Halaman. Diana Norma Ningsi, perempuan kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini, sudah merantau di Ibu Kota sejak 2009 silap. Dirinya bekerja sebagai penjaga warung Tegal milik sang kakak. Sudah hampir dua minggu warteg ini sepi pelanggan. Pendapatan pun turun 60% dari hari biasanya. Proses memasak yang biasa dilakukan empat kali sehari, kini hanya dilaksanakan dua kali. Sepi waktu pertama ada corona juga sepi, apalagi sekarang ada peraturan baru, nggak boleh makan di sini tanpa sepi lagi. Libur lebaran yang selalu dinanti Retno untuk melepas rindu dengan keluarga pun pupus. Retno bersama suami dan anak lelakinya harus merayakan idul fitri di Jakarta. Retno tak kuasa menahan rasa rindu dengan keluarga. Komunikasi melalui video call selalu dilakukan hampir setiap hari sambil meminta maaf karena tidak bisa kembali tahun ini. Ya gimana ya, pengennya mudik, tapi karena peraturan pemerintah nggak boleh mudik, yaudah nggak mudik di sini aja. Ya, di kampung banyak sekeluarga, ada mama, ada bapak, ada adik. Ya, rencananya sih dari kapan tuh pengen mudik, tapi kan karena peraturan pemerintah baru nggak boleh mudik, yaudah akhirnya ditunda dulu. Perempuan berusia 25 tahun ini tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sekitar. Dari Jakarta, Gematanjung, Adwin Agung, Metro TV.